Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa udah seharian kerjaan numpuk, tapi kok rasanya nggak ada yang selesai? Atau ngerasa udah ngabisin banyak waktu, tapi kok hasilnya nggak maksimal? Nah, mungkin kamu butuh sedikit tips untuk meningkatkan produktivitasmu. Tenang, di video kali ini kita akan membahas 5 cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan produktivitasmu setiap hari. Nggak perlu perubahan besar kok, cukup dengan sedikit penyesuaian dalam rutinitas harian. Kamu bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yuk, kita mulai! Oke, tips pertama yang simple banget tapi seringkali disepelain adalah bikin to-do list. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memulai hari dengan produktif. Percaya deh, dengan menuliskan semua tugas yang perlu diselesaikan, kamu bisa lebih fokus dan terorganisir. To-do list membantu kita untuk melihat gambaran besar dari apa yang harus kita lakukan. Bayangin aja, otak kita ini kayak RAM komputer. Kalau kebanyakan aplikasi kebuka, pasti lemot kan? Sama halnya dengan otak kita yang bisa kewalahan kalau terlalu banyak hal yang harus diingat. Nah, to-do list ini kayak aplikasi cleaner yang bisa bikin otak kita lebih lega dan fokus ke satu-satu. Dengan begitu, kita bisa mengerjakan tugas dengan lebih efisien dan tanpa stres. Tapi, bikin to-do list juga ada seninya ya guys. Jangan asal tulis aja, tapi pikirkan juga cara terbaik untuk menyusun tugas-tugas tersebut. Jangan sampai malah bikin kamu tambah stres karena isinya tugas segunung. To-do list yang terlalu panjang bisa membuat kita merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tips dari gue, coba deh bagi tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikerjakan. Ini akan membuat tugas-tugas tersebut terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk diselesaikan. Misalnya, kamu punya tugas nulis artikel. Jangan langsung nulis selesaikan artikel di to-do list. Itu bisa terasa sangat berat dan menakutkan. Coba pecah jadi beberapa langkah, reset topik, buat outline, tulis draft pertama, dan seterusnya. Dengan begitu, kamu bisa melihat progres yang sudah kamu buat dan merasa lebih termotivasi. Nah, biar makin semangat, coba deh kasih checklist di setiap tugas. Checklist ini bisa memberikan rasa pencapaian setiap kali kamu mencentang satu tugas yang sudah selesai. Sensasi mencentang tugas yang sudah selesai itu? Huh, satisfying banget! Rasanya seperti mendapatkan penghargaan kecil setiap kali kita menyelesaikan sesuatu. Rasanya kayak habis menang undian berhadiah. Bikin ketagihan buat menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus produktif sepanjang hari. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa untuk memprioritaskan tugas-tugas yang ada di to-do list. Prioritaskan tugas yang paling penting atau yang memiliki deadline terdekat. Kerjakan dulu tugas yang paling penting atau yang deadline-nya sudah dekat. Ini akan membantu kamu untuk menghindari stres karena tugas yang mendesak. Jangan sampai kamu malah sibuk ngerjain tugas yang sebenarnya bisa dikerjakan nanti. Sementara tugas yang urgent malah kelupaan. Fokus pada prioritas akan membuat pekerjaanmu lebih efektif. Intinya, to-do list yang efektif itu yang bisa bikin kamu terorganisir, fokus, dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasmu. Dengan to-do list yang baik, kamu bisa mengatur waktu dan energi dengan lebih baik. Jadi, jangan males-malesan bikin to-do list ya. Mulailah hari dengan membuat to-do list yang jelas dan terstruktur, dan rasakan perbedaannya dalam produktivitasmu. Lanjut ke tips kedua, yaitu teknik Pomodoro. Teknik ini sudah terbukti efektif untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Nah, teknik ini cocok banget buat kamu yang susah fokus dan gampang terdistraksi. Apalagi di zaman sekarang, di mana notifikasi dan gangguan ada di mana-mana. Gimana sih caranya? Simple banget. Kamu cuma perlu atur timer selama 25 menit dan fokus sepenuhnya pada satu tugas selama waktu itu. Jangan biarkan apapun mengalihkan perhatianmu. Selama 25 menit itu, jauhkan semua distraksi. Matikan notifikasi handphone dan pastikan kamu tidak terganggu oleh hal-hal kecil. Tutup tap-tap browser yang nggak perlu, yang bisa mengalihkan perhatianmu dari tugas utama. Dan beritahu orang di sekitarmu untuk tidak diganggu. Ini penting agar kamu bisa benar-benar fokus tanpa interopsi. Anggap aja kamu lagi ujian nasional. Fokus dan nggak boleh ada gangguan sama sekali. Bayangkan betapa produktifnya kamu bisa bekerja dalam kondisi seperti itu. Nah, setelah 25 menit, kamu boleh istirahat selama 5 menit. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk memulihkan energi. Gunakan waktu istirahat ini untuk stretching, jalan-jalan sebentar, atau melakukan aktivitas ringan lainnya, atau sekedar ngopi dan ngemil. Ini akan membantu otakmu untuk tetap segar dan siap untuk sesi berikutnya. Intinya, refresh otakmu biar siap tempur lagi untuk 25 menit berikutnya. Jangan lupa untuk benar-benar menikmati waktu istirahatmu. Siklus 25 menit kerja dan 5 menit istirahat ini disebut 1 Pomodoro. Lakukan ini berulang kali untuk hasil yang maksimal. Setelah 4 kali Pomodoro, kamu bisa istirahat lebih lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Ini adalah waktu yang baik untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan. Teknik Pomodoro ini efektif banget karena memanfaatkan ritme alami otak kita. Dengan cara ini, kita bisa bekerja lebih efisien dan produktif. Otak kita nggak dirancang untuk fokus dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Terlalu lama bekerja tanpa istirahat bisa membuat kita cepat lelah dan kehilangan fokus. Dengan istirahat teratur, kita memberikan kesempatan pada otak untuk memproses informasi dan mengembalikan fokus. Jadi, Jason & Mark pingsing nyesta ish dag pekerji. Siapa di sini yang suka multitasking? Merasa keren bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu? Eits, tunggu dulu. Multitasking itu kesannya produktif, tapi sebenarnya bisa bikin kamu malah nggak produktif lho. Coba deh bayangin, kamu lagi nulis email penting sambil balesin chat teman dan dengerin musik. Kira-kira fokusmu terbagi kemana aja tuh? Hasilnya, email yang kamu tulis jadi berantakan, chat teman dibales asal-asalan, dan kamu nggak bener-bener menikmati musiknya. Penelitian menunjukkan bahwa multitasking dapat mengurangi produktivitas hingga 40%. Jadi, daripada multitasking, lebih baik fokus pada satu tugas pada satu waktu. Selesaikan satu tugas dengan baik, baru pindah ke tugas berikutnya. Fokus pada satu tugas pada satu waktu memungkinkan kamu untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan meminimalisir kesalahan. Selain itu, fokus pada satu tugas juga bisa membantu kamu untuk lebih cepat menyelesaikan gas tersebut. Istirahat Menurut jurnal Journal of Occupational Health Psychology, istirahat pendek secara teratur bisa mengurangi kelelahan dan meningkatkan kinerja. Cobalah untuk istirahat selama 5-10 menit setiap 50-60 menit bekerja. Gunakan waktu istirahat ini untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti stretching, jalan-jalan sebentar, mendengarkan musik, atau sekedar ngobrol santai dengan teman. Intinya, refresh otak kamu biar nggak jenuh dan tetap fokus. Tips terakhir, tapi nggak kalah penting, optimalkan tempat kerjamu. Meja yang bersih dan teratur bukan hanya enak dipandang, tapi juga bisa meningkatkan produktivitasmu secara signifikan. Percaya deh, lingkungan kerja yang rapi dan teratur bisa banget meningkatkan konsentrasi dan menurunkan stres. Ketika semua barang berada di tempatnya, kamu nggak perlu repot mencari-cari barang yang kamu butuhkan. Coba deh bandingkan, kamu lebih fokus kerja di meja yang bersih dan rapi, atau di meja yang penuh dengan tumpukan kertas, buku, dan sampah. Meja yang berantakan bisa bikin kamu merasa kewalahan dan sulit untuk memulai pekerjaan. Pasti lebih fokus di meja yang bersih, kan? Meja yang rapi memberikan rasa tenang dan membuatmu lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas yang ada. Sebuah studi oleh Princeton University Neuroscience Institute menemukan bahwa lingkungan yang berantakan membuat otak sulit fokus. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekacauan visual mengganggu kemampuan otak untuk memproses informasi. Otak kita akan memproses semua kekacauan visual di sekitar kita, sehingga mengurangi kemampuan otak untuk memproses informasi yang penting. Ini bisa membuat kita merasa lebih cepat lelah dan kurang produktif. Jadi, luangkan waktu sebentar untuk merapikan meja kerjamu. Mulailah dengan membuang barang-barang yang tidak perlu dan menyusun barang-barang yang sering kamu gunakan. Singkirkan barang-barang yang tidak perlu dan tata barang-barang yang sering kamu gunakan agar mudah dijangkau. Kamu juga bisa menambahkan beberapa dekorasi sederhana untuk membuat meja kerjamu lebih nyaman. Selain kerapihan, pencahayaan dan sirkulasi udara di tempat kerja juga penting loh. Pencahayaan yang baik bisa membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan mood. Pastikan tempat kerjamu memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Buka jendela untuk membiarkan udara segar masuk atau gunakan lampu meja yang terang. Pencahayaan yang buruk dan sirkulasi udara yang tidak baik bisa membuat kamu mudah mengantuk dan lelah. Jadi, pastikan tempat kerjamu mendukung produktivitas dan kesehatanmu. Nah, itu dia 5 cara sederhana untuk meningkatkan produktivitasmu. Gimana? Gampang kan? Gak perlu perubahan besar, cukup dengan sedikit penyesuaian dalam rutinitas harian. Kamu bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Jika kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Coba terapkan satu tips hari ini dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar.